Dua hal tentang sejarah, satu, ditulis oleh pemenang, dua, mengulangi dirinya sendiri. Nah, autobiografi mungkin memang bukan cerita tentang kehidupan sutradaranya. Alih-alih itu, Makbul Mubarak dalam debut film panjangnya ini, menggunakan judul tersebut untuk merujuk kepada rekam jejak kekuasaan kelam militer yang bakal terus berulang. Keseluruhan film ini merupakan gambaran dari bagaimana itu semua bisa terjadi, di mana rezim tangan besi bisa begitu mendarah daging sehingga sekalipun ada satu orang yang cukup berani untuk menentangnya, tidak lantas berarti mudah bagi orang tersebut untuk berpaling dari kenyamanan yang ditawarkan oleh kuasa yang ia tentang tadi. Nah, Makbul lantas menghiasi penceritaannya dengan cekat, lewat close-up lekat, warna pekat, dan perasaan yang kelat. Sehingga wajar banyak yang bilang autobiografi ini adalah film yang seram meskipun bukan film horror. Bagi cowok, sosok ayah memang dapat terasa begitu menyeramkan. Contohnya aku, meski udah gede kayak gini, aku masih gak berani main game, baca komik, ataupun nonton film di depan ayahku sendiri. Kenapa? Karena ajaran dan hukumannya untuk terus disiplin, untuk serius, dan gak banyak main-main, begitu membekas bagiku. Nah, itu ayah sendiri loh, dalam lingkungan keluarga pribadi. Bayangin aja gimana kalau dengan ayah yang lebih lagi gitu, kayak general purna yang bagi rakib bukan ayah biasa. Nah, bapak-bapak itu adalah purnawirawan. Dia balik ke kampung untuk urusan kampanye politik. Semua orang hormat dan takut padanya. Kuasa si bapak menyelimuti desa. Tentara-tentara bisa dipanggilnya kapan saja dia mau. Nah, bapak-bapak itu juga adalah bos dari keluarga rakib secara turun-temurun. Kini giliran rakib yang harus mengurus keperluan sehari-hari si bapak jenderal. Nah, posisi ini membuat hubungan mereka jadi personal bagi rakib. Karena si rakib ini yang meng-experiencing general purna dalam berbagai spektrum. Sebagai ayah, sebagai majikan, sebagai guru, sebagai pemimpin, dan sebagai something else yang lebih mengerikan. Nah, spektrum tersebut dihidupkan oleh penampilan akting yang luar biasa dari Pak Arswendi banding suara. Si Mark waktu dia bilang, Siapa bilang saya minum kopi? Lalu lantas dia menyuruh si rakib untuk duduk. Suaranya tuh gak tinggi. Nadanya gak naik. Tapi rakib dan kita sama-sama tahu bahwa malapetaka besar akan terjadi kalau kata-kata tersebut tidak segera dituruti. Nah, di level seperti itulah Arswendi menghidupkan karakter ini. Santai, tapi tegasnya bikin orang tahu bahwa dia tidak main-main. Pak jenderal ini kalau ngomong mirip kayak gambaran Tom Malforriddle, si Voldemort, di buku reporter ke-6. Bahwa setiap kata, sesantai apapun disampaikannya dengan force yang kuat. Setiap kata terasa seperti perintah. Walaupun tanda serunya itu silent gitu. Tanda serunya itu hanya keluar lewat penekanan dan aura yang dimiliki oleh Arswendi sebagai jenderal purwa. Nah, kita juga akan melihat seperti politikus pada umumnya, si Pak jenderal ini memantik simpati lewat kata-kata motivasi. Pakai janji-janji segala. Simak lagi waktu dia ngeles saat ada karakter anak muda bernama Agus yang mengadu soal keluarga si Agus ini berharap agar tidak digusur. Nah, force dari kata-kata Pak jenderal saat menjawab itu, kontan terasa mengerikan. Kita bisa mendengar nada-nada mengancam di balik kata-kata sokkernya gitu. Soal di mana ibumu, di mana rumahmu. Ya kan? Nah, tinggallah rakib di situ yang duduk diam termenung. Berusaha untuk mencerna dan memahami siapa sebenarnya Pak jenderal yang dihormati sekaligus ditakuti warga. Memang berbeda dengan Aswendy yang banyak menantunkan dialog dan lebih open secara ekspresi, Kevin Ardilova memainkan karakter yang lebih banyak diam, yang ekspresinya lebih tertahan. Dan untuk itu dia excellent juga. Rakib tampak seperti bergulat dengan pikirannya sendiri setiap kali berhadapan dengan aksi Pak jenderal. Kevin tuh bisa memperlihatkan dia tuh seperti takut, kagum, dan penasaran sekaligus. Sekilas karakter rakib ini bisa tampak sebagai kurang konsisten. Dia cepat berubah-ubah. Tapi itu hanyalah efek dari manipulasi emosional dari Pak jenderal yang memang paling kuat menyerang rakib. One moment rakib ditinggikan, disebut mirip jenderal waktu masih muda. Ya kan? Moment berikutnya dia dimarahi karena nyembunyiin sesuatu disaku. Moment lainnya si rakib tergopo-gopo mencari charger yang mau dipinjam. Ada juga ketika rakib dibela dan lantas disuruh minta maaf dalam satu kesempatan yang sama. Nah ini sebenarnya adalah build up yang dilakukan oleh film ke moment pecahnya konflik diantara kedua karakter ini. Kelincah naskah memuat gagasan sekaligus menjabarkan wants and needs karakter rakib sebagai karakter utama. Karena at heart ini adalah coming of a story bagi rakib. Seorang anak muda yang ingin dapat approval dari seorang sosok ayah. Ya kan? Sehingga akan ada momen-momen ketika rakib seperti menikmati perannya sebagai bawahan jenderal. Momen-momen ketika dia mempercayai pujian dan nasihat Pak jenderal. Semua momen itu mengarah ke horror yang sudah kita antisipasi sebagai dramatic irony. Horror ketika rakib menyadari betapa dingin dan merah sebenarnya tangan yang selama ini menyuap di dirinya. Film ini gak cuma punya dramatic irony dan melepaskan kita dari tensi setelah melihat apa yang dipilih untuk dilakukan rakib terhadap Pak jenderal. Real punchline film ini tuh ada di belakang pada apa yang dipilih untuk dilakukan rakib setelah jenderal tidak ada. Film ini mengakhiri ceritanya, mengkat kita semua dari ceritanya pada momen eksak yang sepertinya perfect banget. Ini tipe ending yang kayak di Triangle of Sadness. Ending yang menyerahkan kepada kita untuk mengimajinasikan sendiri apa yang terjadi berikutnya. Penonton yang lebih optimis mungkin akan melihat rakib di ending sebagai generasi muda yang meriset kembali power struggle antara rakyat dengan pemimpin militer. Menjalankan fungsi sesuai namanya sendiri, yaitu mencatat yang baik-baik saja. Tapi kemudian aku ragu, apakah memang bakal ada penonton yang melihatnya seperti itu? Sebab yang digambarkan film ini tak ayan begitu familiar bagi kita. Ada masa ketika Indonesia di bawah pemimpin militer mengalami masa kelam. Ya, masa order baru. Setelah orang bisa hilang karena bersuara, apalagi karena menentang. Ya kan? Nah, dari konteks tersebut, dari judulnya, dan dari bagaimana semiotik dan aspek film dibangun, film ini sebenarnya sudah mengarah ke satu ending yang shocking terkait jadi apa rakib setelah semua ini. Jadi ya, adegan dan motong endingnya seperti itu perfect, tapi secara bangunan keseluruhan, gak benar-benar terasa kayak perfect choice untuk dibegitukan gitu. Karena sebenarnya film masih akan tetap kuat dan dramatis dan emosional jikalau endingnya gak di-cut dan kita langsung melihat satu kesimpulan. Bahwa resim kekerasan akan terus berulang, jadi siklus. Film ini berusaha memberikan gambaran apa yang sebenarnya menyebabkan itu terjadi, apa yang membiarkan itu terjadi. Gagasan yang bisa kita baca dari cara film menyampaikan ceritanya ini adalah bahwa semua itu berakar pada toxic masculinity. Jadi film ini sebenarnya film cowok banget. Mulai dari catur, berburu, bil, kendaraan, semua simbol cowok itu hampir ada di sini. Tapi sosok perempuan, sosok ibu, seperti sengaja ditiadakan, diminimalisir. Dan itu mungkin sebabnya kenapa film jadi begitu seram. Karena seolah gak ada lagi yang bikin lembut di sini gitu. Seems like there's no hope di sini. Kita cuma bisa duduk nikmati saja. Bahasa visual yang digunakan pun semakin menuntun penonton untuk sampai kepada kesimpulan di ending itu. Kita melihat rakip memandang panculannya dicermin. Sambil memegang sangkir kopi yang diberikan kepadanya sesuai permintaan. Bicara dengan visual seperti demikian memang salah satu kekuatan film ini yang membuatnya jadi terasa fresh. Karena makbul mubarak banyak memenyuguhkan adegan lewat sudut yang unik. Sudut yang benar-benar mewakili perasaan rakip. Kamera mengintip dari kaca jendela, merunduk di bawah sepanduk kampanye, ataupun ya membiarkan kameranya tidak menerot apa-apa selain aftermath dari suatu perbuatan. Visual ini juga jadi cara penyampaian metafora atau penyimbolan yang efektif. Adegan rakip mandi lalu tiba-tiba pak jenderal masuk dan memandikan dirinya misalnya. Simbol ketika kuasa bahkan bisa menjajah pribadi. Di ruang mereka yang paling private, sukses tergambarkan dengan kuat dan disturbing lewat adegan tersebut. Suspense dan intensitas memang akhirnya berhasil diraih oleh film lewat gambar-gambar tersebut. Timingnya juga precise sekali. Meskipun memang banyak short-short yang diam, entah itu menangkap ekspresi rakip atau teman yang memperlihatkan karakter duduk di sana, tapi tidak pernah film ini terasa kelamaan gitu. Feeling ngeri tersebut berhasil terjaga dengan baik. Nah di sisi lain, ada juga beberapa adegan yang meskipun bisa ditrim untuk membantu pacing secara keseluruhan. Karena film ini bisa terkesan terlalu runut gitu. Runutnya kejadian itu padahal tidak benar-benar terlalu pengaruh ataupun memberikan sesuatu dramatis yang benar-benar diperlukan sebenarnya. Kayak ketika rakip menantar pak jenderal ke kawinan. Nah di sini itu film benar-benar memberikan proses antar, pulang lagi, ambil senapan, jemput lagi, sampai tempat pesa. Dan ini sebenarnya fungsinya itu hanya untuk melihat rakip mampir kemana dulu, terus nanti ada adegan senapan yang disembunyikannya hampir ketahuan. Nah menurutku fungsi-fungsi itu itu tidak benar-benar terlalu worse untuk mengulur pacing. Mestinya ini bisa diperketat lagi gitu. Tapi ya, film ini luar biasa menginspirasi dari sisi bahwa ini itu adalah film panjang pertama dari sutradara bahwa dia mampu mewujudkan visinya dan memberikan kita subuhan yang completely different, yang berani baik itu dari topik maupun dari seni berceritanya. Fakta bahwa film seperti ini dibuat oleh sutradara baru pula bisa eksis dan bahkan memborong banyak penghargaan dalam dan luar negeri seharusnya jadi inspirasi bagi setiap pencinta film. Tapi buat yang angker sama film berat, jangan keburu kedar duluan karena dua karakter sentral film ini dihidupkan dengan penampilan acting yang gak dibuat-buat. Maka kita akan gampang connect karena mereka terasa familiar. Malah semua yang digambarkan film ini terasa familiar. Makanya film ini gampang dikatain seram oleh orang-orang karena kita seolah menghidupi dunia yang sama dengan karakternya. Visualnya bahkan berkata lebih banyak lagi daripada para karakter yang membuat film ini semakin menarik untuk disimak, semakin jauh dari kata membosankan. Aku gak bisa ngasih kata-kata bujukan ataupun kata-kata perintah yang mengancam kayak Pak General. Aku hanya bisa ngasih score buat film. Jadi, yes, aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk autobiografi. That's all we have for now. Jadi, apakah menurut kalian kekerasan itu diwariskan atau dipelajari? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydresid.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydresid di chiptolaka.com Ada banyak kaos dan pentak-potnya custom yang unik mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers. 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 Terima kasih.